hai oke Halo assalamualaikum selamat malam kembali lagi ke channel deptech Indonesia Alhamdulillah malam ini kita akan buat video bagaimana membenahi lab notebook yang kerusakan no display mesin menyala tetapi tidak ada tampilan disini sudah ada notebook Axio tipenya cgm cgm axio cgm oke jadi sudah ada tipenya axio cgm kerusakannya nol display hai oke kita mencoba membenahi mesinnya sebelum kita membenahi ada tahapan-tahapan yang tidak boleh dilangkahi tahapan yang pertama adalah melakukan pembenahan laptop yang pertama adalah pengecekan yang kedua adalah analisa yang ketiga adalah eksekusi ketiga-tiga ini tidak dapat diubah dimana kita menganalisa dulu setelah itu mengecek up itu tidak tepat bagi saya analisa yang betul adalah mengecek up dulu apa yang dicek itu adalah kondisi laptopnya seperti apa kerusakannya apa itulah pengecekan setelah pengecekan sesuai SOP dilakukan maka dilanjutlah ke tahap analisa dengan tahap analisa yang bagus yang mendetail sesuai dengan SOP maka tahap eksekusi kita tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengerjakan sebuah laptop yang mati nah itulah yang akan kami ajarkan ketika teman-teman mengambil paket kursus yang ada di devtech Indonesia nah disini sudah ada axio cgm untuk kasusnya no display seperti yang saya katakan dan disini kita sudah lihat bahwa laptop ini sudah sudah dibenahi sebelumnya disini teman-teman bisa dilihat di bagian IC di bios yang dekat dengan CEO itu sudah ada bekas-bekas pengangkatan komponen jadi bisa dipastikan bahwa laptop ini sudah dibenahi sebelumnya di tempat lain nah untuk kasusnya kita bisa mengecek dulu nah ini kita colok dulu untuk nol apa colok dulu ke PSU disini PSU yang kita gunakan adalah sausin rps 3 005 db nah kita akan melakukan pengecekan tegangan dulu eh disini saya tidak akan melakukan semua SOP pengecekan tetapi saya akan membuatkan SOP eksekusi tepat-tepat dan cepat dengan teknik yang mudah sesuai dengan pengalaman dan eh eh kasus-kasus yang pernah kita alami nah disini di PSU sudah masuk inilah kelebihan PSU yang 4 digit kalau yang 3 digit tegangan standby itu tidak akan kelihatan dia akan kelihatan ketika tegangan standby ketinggian tetapi tegangan standby yang ketinggian itu ada masalah jadi inilah keunggulan 4 digit ini yang ini nah ini tegangannya 0,010 berarti sudah ada tegangan utama masuk berarti bisa di suit harusnya coba kita suit karena ini kerusakannya no display maka tentu saja bisa nyala mesin cuman tidak ada tampilan seperti ini nah disini sudah kuning coba kita lihat nilainya disini hanya nilainya 0,078 dimana tegangan ampet segitu tidak akan mampu untuk menyalakan sebuah laptop yang ada di depan saya dengan memiliki PSU dengan melihat angkanya tanpa kita konekkan ke LCD atau ke monitor eksternal kita sudah mengetahui bahwa unit laptop ini tidak ada tampilan atau no display kalau teman-teman tidak ingin melihat langsung saya mencoba membuktikan dengan mengambil kabel PGA dan menyambungkan ke eksternal dulu dan melakukan switching apakah dia tampil atau tidak ini kondisi RAM sudah menyala nah disini PGA sudah kesambung PGA untuk di depan jadi PGA nya sudah kesambung untuk di depan ini saatnya kita coba colok dulu oke tegangan sudah ada 0,022 setelah itu coba kita nyalakan dulu oke ini nyala nyala lagi-lagi ampetnya hanya segitu dan tidak ada tampilan di eksternal nah ini tidak ada tampilan sama sekali padahal kita sudah colok oke saya tidak akan memperpanjang video saya tidak akan mengikuti SOP pengecekan saya tidak akan mengikuti analisa yang panjang kenapa karena saya sudah mengetahui menggunakan PSU dan jam terbang sudah kita dapat ketahui bahwa masalah laptopnya ada di komponen tertentu nah itulah yang akan dia pelajari nanti teman-teman yang gabung di kami kita akan mengenali setiap mesin letak masalah-masalah mesin yang sering dialami jadi impamanya kalau tipe yang ini biasanya suka masalah di ini tapi tetap kita kasih SOP sesuai dengan ininya yang ada oke dan untuk tipe XCGM dengan ampet segitu yang tadi 0,072 pada umumnya yang masalah itu ada disini komponen ini ini inilah komponen teman-teman yang ganti itu 90% insyaallah bisa nyala kenapa karena memang saya sudah berapa kali temukan dan saya pelajari memang suka masalah disitunya untuk tipe XCGM nah oke saya coba mengganti dulu komponennya ini kita mencoba mengganti kita lepas dulu PGN disini sudah ada disini sudah ada komponennya ini IC kalau mau dilihat ini IC PU4 ini kodenya nih jadi untuk teman-teman teknisi bisa lihat ini kodenya PU4 untuk kode IC nya kalau teman-teman karena suka IC ini suka hangus dan suka hilang atau tulisannya suka tidak kelihatan ini saya sebutkan untuk kode IC nya dia AX AX6615 jadi teman-teman bisa mengambil IC di bangkai atau teman-teman memasang IC yang sama di online banyak saya coba mengganti dan ini di tipe ini paling banyak mengalami masalah yang sama yaitu disini masalahnya coba kita kasih dulu karena ini sudah dieksekusi ya ini sudah dikerjakan di tempat lain untuk informasinya ini mesin tepatnya dikirim dari kolaka dan dibawa ke tempat kami untuk dibanahin ini saya coba ganti saja sebenarnya ada teorinya kenapa bisa diganti disini itu ada pengecekan sesuai dengan SOP tetapi kali ini saya tidak akan memperlihatkan dulu karena waktu akan memakan durasi yang sangat panjang nanti kita akan membahas teorinya saja ketika memiliki waktu yang cukup waktu luang yang cukup oke sudah lepas saya ganti jadi jangan sampai kebalik karena disini ada pin satu ada kaki satu pin satu di mesin ketemu dengan kaki satu pada komponen jadi jangan dibalik oke sudah kita hasilnya oke setelah itu saya coba bersihkan dulu oke saya lap dulu dengan Insya Allah kita coba langsung oke oke saya coba colok nah ini sudah kecolok ini sudah kecolok untuk tegangan sudah kesambung tegangannya 0,010 sebelum di switch ini PGA sudah kesambung ke ini di monitor eksternal saatnya kita nyalakan dulu oke sudah nyala bisa dilihat ini amputnya tinggi nah itu dia nah itu dia oke sudah nyala jadi itulah video kali ini ini dalam menangani laptop apa notebook axio cjm yang kasusnya no display kasusnya no display dengan ampere hanya 0,070 sekian atau 0,80 sekian itu pada umumnya masalahnya ada disini jadi jadi untuk teman-teman teknisi yang pemula seperti saya bisa mengikuti video ini dan bagi saya ini tidak sesat tetapi mungkin di luar sana banyak mengatakan sesat tetapi saya tidak peduli apa kata mereka yang saya peduli adalah laptop yang gagal service ini bisa nyala dan jadi duit oke thank you teman-teman karena sudah melihat video saya cara melakukan perbaikan laptop axio cjm dengan waktu yang singkat jika teman-teman menyukai video kami silahkan like dan subscribe channel kami jika teman-teman tidak menyukai videonya silahkan dislike saja supaya kita bisa melihat apa yang masalah di video kami jika ada yang ingin ditanyakan silahkan komen di bawah silahkan komen di bawah dan untuk teman-teman yang belum mengikuti channel kami silahkan ikuti channel kami karena akan ada giveaway nantinya akan kita bagikan ke teman-teman yang sudah mengikuti channel kami itu kita acak di angka ketika sudah di angka subscribe itu seribu oke teman-teman thank you assalamualaikum selamat pagi siang malam salam detek indonesia